Intro Yang dikasih dan diberkati Tuhan Marilah kita Sekutu Menyembah dan memuji Tuhan Atas berkat dan anggurannya kepada kita semua Lebih khusus bagi keluarga Yang menikmati kasih Tuhan yang indah Hanya oleh anugrah dan berkat dari Tuhan Semoga kami menikmati dan mengalami Seseorang Tuhan yang begitu indah dan mulia Olehnya kami layak bersyukur dan beripadah kepada Tuhan Terpujilah nama Tuhan sumber anugrah dan berkat Kau akan kita tanggungkan di baca ini Ibadah suku keluarga, pendak tua, duduk kampi, lungi, bunuh Atas ada bulan tahun yang ke-58 dan Bapak Pena Tuyo berkumpul kampi saat ini Kita habiskan hanya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Yang tidak pernah meninggalkan perbuatan samannya Amin Salam kasih dari Tuhan Yesus bagi keluarga yang bersyukur dan bagi Jumat sekalian Amin Jumat silakan Mari kita berdoa 58 tahun sudah Engkau memperkenalkan hambamu Bapak Senatualah Yobat duduk kampi Hidup berperan dan ada di tengah dunia ini Dan sepanjang 58 tahun ini Bapak Sekalipun berbagai hal di alami Ada sakit dan kesehat Ada susah dan kesenak Ada duka dan kesuka Yang menyatakan hari ini Ketika menyambut usia 58 tahun Ada suka cinta Ada kuat sehat semangat Yang dinikmati di alami di masyarakat Bersama keluarga Dan karena itu Keluarga muda kami Untuk bersama-sama menaikan puja-puja semua hormat Syukur banyak pertanyaan Terima kasih Tuhan Atas segar berkat dan penunggahmu Dalam kehidupan keluarga hambamu di tempat ini Keluarga penatua Duduk kami Udi-punuh Yang boleh menikmati berbagai berkat Untuk istimewa Usia baru dalam kehidupan kepala rumah tangga Iya Tuhan Di tengah suasana syukur dan kesukaan kita Kami sadar bahwa siapakan kami Sehingga kau yang terus memberkati Memelihara punca ke kami Kami tak hanya manusia yang sering kali menyakiti hati sesama Bahkan menyakiti hati Tuhan Karena itu bisa Kami datang memohon Ampunilah kami Kasianilah kami Sekiranya kau dapat Kami ada kegunaan Kelalaian Keterbatasan dan dosa Yang kami lakukan Terhadap sesama Dan terhadap kau Agar kami layak saat ini Untuk datang bersyukur kepada Memohon darah Kau memberi Kau memberi Terima kasih Tuhan Karena kami yakin janjimu Engkau adalah pengasih penyayang panjang Sabah limpa setia Engkau tidak mendendam Tidak menguntut Engkau mau mengampuni dan mengasihi kami Bahkan engkau mau melayakkan kami Untuk boleh sehidangan lagi dengan Sabdamu Melengkapi Suka cita syukur keluar Berfirmanlah ya Tuhan Kami sedia Demi Kristus Firman yang hidup Kami memohon Amin Kita membaca firman Tuhan Yang terakhir dari Masmur Pasal 37 Masmur 37 Ayat 3 Sampai 5 Dalam rangka syukur Suka cita keluarga Kita membaca dari Masmur 37 Ayat 3 Sampai 5 Firman Tuhan Berkata-kata Percayalah kepada Tuhan Dan lakukanlah yang baik Diamlah di negeri Dan berlakulah setia Dan bergembiralah Karena Tuhan Maka ia Akan memberikan Kepadamu Apa yang diinginkan Hakimu Serahkanlah hidup Kepada Tuhan Dan percaya Kepadanya Dan ia Akan Bertindak Demikian Perbicaraan Firman Dan percaya Firman inilah Yang Membekali keluarga Untuk bersuka cita Di dalam Tuhan Untuk setia Kepada Tuhan Usia 58 tahun Yang boleh Dinikmati Oleh Bapak Benatua Yopat Berkambing Boleh dipercayakan Tuhan Di berbagai Bidang pelayanan Baik di gereja Sebagai ketua PKB Di Jumat Di wilayah Tapi juga Di Sinode Sebagai Bendahara PKB Sinode Begitu juga Ibu Sebagai Wakil Bendahara WKI Sinode Luar biasa Dan Yang Tidak kalah Pentingnya juga Sebagai Wakil rakyat Ibu Dan juga Bapak Sebagai Diatur Dan berbagai Berkat Tuhan Yang dinikmati Dialami Di rasanya Dan saya Rakyat Semangin Terus Membukai Keluarga Untuk Berkepira Di dalam Tuhan Maka Ia akan Memberikan Kepadamu Apa yang Dihinkan Hatimu Ketika Kita Tidak Pernah Lupa Untuk Bersyukur Berterima Kasih Kepada Tuhan Memuji Tuhan Memulih Dan Mengalukan Nama Tuhan Dan juga Dikatakan Di sini Ketika Kita Berlaku Setia Kepada Tuhan Berlaku Percaya Penuh Kepada Tuhan Mengandalkan Tuhan Berpegang Penuh Kepada Tuhan Ketika Ada Tentangan Kita Menyerahkan Semua Kepada Tuhan Dia Akan Bertindak Tidak Sedikit Tentangan Pergumulan Yang Diperlendamkan Dalam Hidupan Saudara Dan Saya Mengapa Karena Kita Ini Adalah Umat Pilihan Tuhan Kita Ini Adalah Umat Tuhan Kita Ini Adalah Tuhan Dan Ketika Kita Berusaha Setia Kepada Tuhan Bukan Tanggung Jawab Yang Tuhan Percayakan Kepada Kita Tidak Sedikit Tentangan Pergumulan Dan Semakin Kita Setia Semakin Kita Setia Kepada Tuhan Semakin Dunia Berbenci Kita Sehingga Akan Tidak Mungkin Semakin Ada Tentangan Pergumulan Dan Menyakuin Menyakuin Sebagaimana Kata Firman Tuhan Ketika Kita Menyerahkan Semuanya Kepada Tuhan Maka Dia Akan Bertindak Dan Itu Yang Disaksikan Oleh Keluarga Bagaimana Tuhan Mengampulkan Keinginan Kerinduan Keluarga Sebagai Pelayan Tuhan Tetapi Sebagai Anggota Dewan Di Kabupaten Minang Asal Yang Juga Sebagai Ketua Fraksi Ketua Fraksi TDIP Luar Biasa Bersaing Dengan Berbagai Dan Banyak Sekali Saya Ingat Tapi Tuhan Memangkai Ibu Benat Tuhan Sebagai Ketua Fraksi Dan Juga Dibanggar Badan Anggaran Begitu Juga Bapak Benat Tuhan Yang Dipercayakan Oleh Tuhan Dengan Berbagai Jebatan Dan Tugas Pahil Pelayanan Yang Dipercaya Ini Merupakan Salah Satu Kesaksian Bagi Saudara Dan Saya Bagaimana Keluarga Merasakan Keinginan Hati Diberikan Keinginan Hati Dikabulkan Itu Bagaimana Kefirman Tuhan Berkefirman Di Dalam Tuhan Bersuka Citalah Di Dalam Tuhan Maka Dia Akan Memberikan Kepadamu Apa Yang Diinginkan Hatimu Dan Serahkan Semua Kepada Tuhan Maka Ia Akan Bertindak Perjalanan Selanjutnya Baik Keluarga Dan Kita Semua Mari Kita Terus Mengandalkan Dia Tidak Lupa Untuk Terus Terus Di Tengah Kesibukannya Tadi Dengar Bapak Sebut Sekali Di kantor Tapi Boleh Minta Ijin Datang Bersama Dengan Kita Untuk Bersyukur Memuliakan Tuhan Ini Motivasi Bagi Kita Sebagai Orang Percaya Untuk Senantiasa Memanage Waktu Sedemikian Lupa Sehingga Kita Ada Waktu Untuk Datang Memuliakan Tuhan Memuji Tuhan Karena Memang Kata Firmat Tuhan Seperti Itu Ketika Kita Mau Bergembira Di Dalam Tuhan Kita Mau Setia Kepada Tuhan Maka Ia Akan Memberikan Kepada Kita Apa Yang Dihinkan Hati Kita Sesuai Rencana Dengan Rencana Tuhan Dan Ketika Kita Menyerahkan Semua Harapan Perlindungan Kita Kepada Tuhan Berhubulan Pun Kalau Ada Yakin Kata Firmat Dia Akan Berindah Amin Banyak Selamat 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 Tuhan Tuhan Berkati Memperkati Keluarga Memberkati Amin Kasih Karunia Dan Dama Sejahtera Dari Allah Bapak Yang Melampaui Segala Akal Akan Memelihara Dan Menyertai Hati Dan Pikiran Keluarga Penatua Duduk Kepada Dan Memberkati Saudara Saudara Sekalian Dari Sekarang Dan Sampai Selama Lamanya Sampai 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 Terima kasih.